Intro Podcast musik pasti asik Yes, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita yang sudah tidak biasa lagi ya Karena dia sudah sangat-sangat luar biasa di Blantika Musik Mana? Langit nggak? Dunia Milan ya Di Blantika Musik, Kota Medan ada Willy Yes Biasanya aku panggilnya adalah Pak Men Pak Manager, keren Pada saat itu gitu Pak Men ini adalah termasuk orang yang berjasa juga dalam karir musik kita ya Semua yang ada di sini ya Kecuali Mr. Suhu kita ya Mr. Suhu Mr. Suhu, jangan disebut namanya Karena dia gestar kita yang terakhir ya Nah Pak Men kita kenal dari tahun 2012 ya 2012 Jadi di tahun 2012 Pak Men itu sebenarnya udah mulai Udah mulai atau sudah berhenti atau sudah vakum berkarya Itu Gimana? Baru berhenti Baru berhenti ya Kemarin punya band namanya Medical Punya Band Medical Itu boleh diceritain Men? Gimana? Medical itu terbentuknya dari Yes Anak-anak kesehatan Anak-anak kesehatan Nah jadi pada awalnya Kamera Pak Men yang sana ya? Aku ngurusin Cuma ngurusin Awalnya ngurusin aja Ngurusin band itu aja gitu Jadi kebetulan pada saat itu pemain bassnya itu Resign ada satu masalah Oh Resign gitu kan Jadi gak ada gantinya ya Aku dulu yang menggantikan gitu di band itu Pas memang Pak Men itu pemain bass asli Iya Oh gitu Udah Dhani Idram udah masuk? Wahyu Dhani? Belum 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 Oh berarti Pak Men dulu? Iya aku dulu Oh berarti yang bawa Dhani? Dhani itu versi keberapa ya versi selanjutnya Oh berarti Pak Men keluar dulu baru Dhani masuk? Enggak Ada Enggak aku duluan Enggak lama aku masuk baru Dhani masuk Udah sempat Kalau kuliah Kemarin sempat juga Pak Men Sampai berangkat ke Jakarta sempat juga ikut? Iya sempat Sempat ikut Oh yang masuk di salah satu TV juga ya? Ada beberapa stasiun televisi juga Medical kemarin itu album atau single Ben? Kemarin album Album Ada sepuluh lagu Mungkin belum tau nih ya Yang Mungkin dari Medical Band Itu single Pertamanya itu Obat Cinta Obat Cinta yang aku Mau Mau gitu ya Yang single keduanya? Single keduanya Apa ya judulnya ya? Kemarin itu Iya Bukan bukan Pokoknya itulah Lagunya Lagunya termasuk Lagunya termasuk Termasuk lagu-lagu yang Ya Yang arah-arahnya ke Melayu lah Iya Lagu Obat Cinta itu Kalau gak salah Modul video klipnya itu Soraya Larasati ya Iya Benar ya? Benar Udah artis besar juga ya Men Iya bintang klipnya ya Gila sih Akhirnya Ya berhenti Pak Men keluar gimana akhirnya? Karena kebetulan aku keluar Pada saat itu ya Karena semua punya kesibukan masing-masing gitu Dari personil yang lain Karena sebagian kan ada yang dokter Ada yang perawat Ada juga yang bagian farmasi gitu Jadi Jadi Medical itu terbentuknya ya Dari anak-anak kesehatan gitu Jadi memang benar-benar personilnya itu Sebenarnya ada yang dokter Memang dan ada yang perawat Iya Ada yang perawat Cuma Pak Men aja yang ini ya Cuma Cuma aku sendiri gitu Yang penyayang ya Yang penyayang Penyayang semua wanita atau penyayang satu wanita Aduh gimana ya Jangan disebut Dia mau tanya apa Ki? Ada pertanyaan Tidak ada Rizky Ini Rizky Ada pertanyaan ini Kameranya disini ya Apa tadi pertanyaanmu? Sibuk kali Sibuk kali Di belakang Tanya-tanya Atau Ini Sama Rizky Keyboard Berapa lama Sama Rizky Keyboard Ya sama juga Enggak ubahnya Sama Enggak lah Kayaknya lebih duluan Enggak Sama juga Sama juga Tapi dia yang dapat julukan adik kandung Pak Min ya Iya Adik kandung ya Itu ada sebabmu Sebabnya ada Gak ada satu mama ya Gak ada satu mama bukan? Lain mama tapi satu nenek Oh iya 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 Yang orang marendal itu bukan ya? Hah? Yang orang marendal nenek ya bukan? Itu mamaknya Oh itu mamaknya Oke 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 Kita stop ya Iya Karena kan Jadi Jadi akhirnya Pak Min keluar di tahun 42 dari medical Aku keluar dari medical itu di tahun 2014 Tapi kalau boleh dapat bocoran sedikit Waktu itu di medical ada Gajinya itu Gimana per bulan atau mungkin Sekali manggung Itu gimana? Perkali manggung Perkali manggung? Waktu itu berapa? Waktu itu berapa? Itu yang untuk mana tuh? Untuk off air atau on air gitu Kalau on air berapa? Off air berapa? Itu kan maksudnya udah termasuk Ya artis Band artis ya Iya Karena kalau on air contoh untuk di stasiun televisi Pak Min depannya berapa? Pak Min depannya berapa? Pak Min yang Pak Min Iya aku sendiri Aku sendiri pada saat itu terima 1 juta rupiah Di tahun berapa Min? Jadi pada saat tahun itu gitu Tahun 2000 berapa itu? 2012 mencapai 2014 10 juta juga ya Pantus agak tengih memang gayanya ya Dari dulu memang agak tengih Gaya ini Tapi memang Iya bintang tambung-bintang tambung kita memang Gaya tengih-tengih Tapi hatinya baik semua ternyata Jadi sebenarnya itu ya Ada peribahasa Meksiko mengatakan Don't judge book by its government ya Udah sering ke Meksiko ya? Udah sering ke Meksiko Jadi waktu itu Saya yang belum pernah ke Australia Itu nanti bintang tambung kita satu lagi yang sering ke Australia Nongkrongnya juga udah di Meksiko ya? Mana itu? Masyawati simpang kolam Iya Meksiko, Amsterdam Itu saya sering Kamplas masuk dalam ya Kalau ini kan seringnya ke Marenda Wajak laut ya Oh Jalan Karya Tani itu juga Jakarta Jalan Karya Tani ya Oke Berapa tadi yang on air satu juta Yang off air? Kalau yang off air itu tergantung Ya Kalau di datang Ya kalau Itu rata-rata sekitar Satu setengah juta sampai dua juta Oh ya lumayan juga berarti ya men Dan berapa tahun sama medikal waktu Lebih kurang Lebih kurang dua tahun Lebih kurang dua tahun Dua tahun sama medikal Dan akhirnya setelah Dari medikal Akhirnya Pak Men Masih ada Mengelanjutin karya Atau mungkin Ngehandle A band Atau mungkin Apa nih kegiatannya waktu itu Aku kembali ke basic Jadi pengamen? Enggak Jualan jolobat? Jolobat Enggak aku kembali ke Basicnya ke Son Engineer Oh Son Engineer Engineering Jadi Nge-son itu Jadi soundman atau Son Engineering itu Dari tahun berapa sebenarnya Dari tahun Aku mulai itu Dari tahun 2005 Sampai terakhir kemarin Kalau gak salahku Jadi soundman-nya Wally Band Ya Gila Jadi Tepuk tangan lu buat Pak Men ya Walaupun dia mirip John Lennon ya Tapi Banyak orang bilang dia mirip John Legend ya John Legend Aduh All of me Luar biasa itu adalah pencapaian-pencapaian yang luar biasa Jadi kayak aku bilang kemarin Ya bintang tamu-bintang tamu yang kita undang ini adalah bintang tamu-bintang tamu yang memang punya perjalanan bermusik itu Udah luar biasa gitu loh Yang Gimana ya Mau masa lalunya atau mungkin kalau masa depan kita kan gak tau nih Tapi Pasti semua orang punya planning ya Punya planning Tapi Pernah ngejalanin hal-hal yang Udah spektakuler gitu loh Ya kayak mungkin dari Bang Ijal Bang Riko Terus teman-teman ada Ilham Artok dan lain-lain lah Pokoknya itu udah punya perjalanan yang luar-luar biasa Dan mungkin nanti bintang tamu kita selanjutnya gitu Jadi memang Luar biasa sih Artinya podcast musik ini selain menjadi wadah untuk Mosisi-mosisi lokal khususnya Medan Punya tempat untuk berkarya Ya Ternyata Bukan Ya kalau kata orang sana gak kaleng-kaleng loh dintang tamunya ya kan Yes Ya kayak Pak Men udah pernah Medical Band udah pernah keluar kota Manggung Terus udah pernah jadi sound mannya Wali akhirnya Dan berhenti Main bus berhenti atau Sekarang fokusnya kemana nih sekarang nih Pak Men Ya fokusnya ke engineer Berarti ngeband udah gak lagi Udah gak Tapi karya masih jalan Karya juga gak Karya pun akhirnya berhenti Akhirnya berhenti Tapi masih Masih ada juga mungkin Beberapa karya yang lalu Masih ada ya Tapi mungkin planningnya gimana Men Untuk karya sendiri planning Pak Men gimana Apakah Akan Berhenti Terus Atau mungkin Suatu saat nanti mungkin akan Coba lagi Atau mungkin Mau coba lagi Tapi bukan Pak Men Pak Men mungkin dibalik Layar Kayaknya seperti itu Lebih dibalik layar ya Lebih dibalik layar Nah Untuk Untuk produksi Untuk produksi kan biar Produksi untuk band-band Iya sih mau yang Ya pokoknya yang kenal Pak Men lah Yang mungkin mau coba Apa namanya mau coba Punya Punya karya Punya karya Pak Men bisa bantu Bisa bantu gitu Bantunya apa nih Secara media Media sosial Dari media sosial Dari musik juga Atau mungkin punya channel Untuk ke manajemen Atau ke label gitu Iya itu pasti Itu pasti Ada Men ya Ada Berarti Pak Men ini termasuk orang-orang yang Harus kita lestarikan ini Dilestarikan ya Seperti orang hutan gitu Bukan aku yang bilang ya Dia bilang sendiri ya Enggak soalnya Ngarahnya ke situ gitu Aku gak ada orang itu Ngarahnya udah semua ke situ Aduh Men Ngarahnya udah ke situ Nah tapi lagu pertama yang mau Ini agak hangat ya Ruangannya agak hangat ya Memang kalau Pak Men datang Ibaratnya yang dingin itu Jadi hangat Karena pembicaraan sama Pak Men Itu hangat sekali gitu ya Sedep ya Dia memang adalah Salah satu orang yang bisa Menghangatkan suasana Jadi Mencairkan suasana itu Pak Men Jadi biasanya Dan merusak suasana juga kadang Dan Alhamdulillah nih Alhamdulillah Ngobrolnya di podcast musik TVRI Kalau kita gak ngobrol di podcast musik TVRI Dia bisa jadi ngobrol disini nih Mukanya nih Iya kan Langsung kesini dia Yes tapi Kita Sebelum kita bahas dari lagu yang pertama Ya Tapi Nanti aku bakal tanya-tanya Mbak Pak Men nih Lagu pertama itu Tentang apa Karena lagu Dua lagu ini Ya Ciptaan kita berdua ya Termasuk lagu Pomungkas ya Iya Nanti kita ngobrol itu Setelah lagu yang berikut ini Ada judulnya Demi Teman Demi Teman Demi Teman Langsung aja ini Demi Teman Yuk Kamu kok sombong Teman Kamu kok angku teman Bilang saja kau cinta dia Kamu kok menang Kamu kok menang Kamu kok menang Kamu kok menang Dia milikmu, ku tak akan mengganggu, ku tak akan merayu Demi teman, aku rela mengalah, biar untuk dirimu, asalkan kamu senang Jujur padaku, teman, jangan malu-malu, teman Bilang saja kau cinta dia Ku tak apa, bila dia milikmu, ku tak akan mengganggu, ku tak akan merayu Demi teman, aku rela mengalah, biar untuk dirimu, asalkan kamu senang Terima kasih telah menonton!